Jangan balik fakta Terang badar itu apa? Bukan membunuh Terang badar itu apa? Bukan membunuh Dan bahkan SWT menyatakan kepada Muhammad Bunuhlah orang Yahudi dan Nasrani Dan usir mereka dimana saja kamu jumpai Itu ajaran SWT Azra Dibandingkan Yesus Di dalam Lukas 14 ayat 26 Anda tidak bisa menjadi murid Yesus Kalau tidak membenci bapak, ibu, anak, istri, saudara, perempuan, saudara, laki-laki Jadi ajaran Yesus itu dasarnya ya kebencian Karena untuk menjadi muridnya harus membenci keluarga Keluarga saja diperintahkan untuk dibenci Apalagi orang lain Kamu tidak akan bisa menjadi muridku Jika kamu tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, anak, dan juga saudara-saudaramu Ini ajaran apa ini? Kamu jangan asumsi Saya ngomong sama kau Ini ada dalilnya Ada dalilnya Bahwa SWT itu suruh membunuh Karena beda keyakinan Kau paham kau itu Ya, coba Kamu jawab dulu deh Kalau di dalam kitab ulangan Di ayat Di kitab Yusua Kan itu sangat jelas Jangan kau biarkan Apapun yang bernapas Bunuhlah Tumpaslah Mau anak-anak Mau perempuan Mau orang tua Mau binatang Semua ditumpas Itu ada di dalam kitabmu Jadi tidak perlu kamu permasalahkan dalil-dalil Yang kamu tidak ketahui di dalam Al-Quran Kamu tidak mengerti apa itu yang dimaksud di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Kamu kan umat terjemahan Nah, karena kamu umat terjemahan Maka sewajarnya lah Kamu hanya diperhadapkan dengan dalil yang ada di dalam kitab terjemahan Lukas 14 ayat 26 Tidak bisa menjadi muridku Orang yang tidak membenci ayahnya Ibunya, istrinya, anaknya Itu tidak bisa Maka jika mau menjadi murid Yesus Wajib membenci orang lain Tidak bisa tidak Itu dalil yang ada di dalam kitabmu Nah, itu kan kamu umat terjemahan Jadi kamu harus pahami itu Betul-betul sesuai dengan dalil yang ada Lukas 14 ayat 26 Itu dalilnya masih ada Jikalau seorang datang kepadaku Dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya Maka dia tidak akan bisa menjadi muridku Itu gimana ceritanya? Kok ada ayat memerintahkan, membenci? Sampai-sampai kedua orang tua juga Anak istri juga diperintahkan untuk dibenci Ini ajaran apa ini? Yang dibantu itu adalah Orang-orang yang tidak mampu Atau orang yang kekurangan Apa yang diharap Perpuluhan dari orang yang kekurangan? Perpuluhan itu adalah aturan sedekah Yang diatur oleh Allah untuk Dipersembahkan kepada Bani Lewi Kenapa Kristen masih melanjutkan? Bukankah perpuluhan itu hanya diperuntukkan untuk Bani Lewi saja? Kristen kok lanjutkan ini? Ayo Sementara kedudukan, perpuluhan, dan juga sunat itu sama Bahkan sunat itu lebih hebat Karena dia adalah perjanjian kekal Allah Dengan Bani Israel Dan keturunannya dari Abraham Nah sekarang kenapa justru sunat dihilangkan? Perpuluhan dilanjutkan Ayo Bisa jawab gak? Anda diminta perpuluhan Kalau tidak, jangan so tahu Ya perpuluhan itu kan persembahan untuk Bani Lewi Kenapa Kristen juga melakukan perpuluhan? Ada apa dibalik semua itu? Anda tidak pernah ke gereja Katanya najis ke gereja Tapi so tahu ternyata Tahu katanya gereja perpuluhan segala macam Anda tidak tahu atau tahu jawab yang benar Yang saya tanya Mengapa gereja masih memungut persembahan perpuluhan dari cemaatnya? Sementara perpuluhan adalah ketetapan Tuhan Yang dikhususkan bagi kaum Lewi Termasuk para imam Untuk membalas jasa pelayanan mereka di dalam kema pertemuan atau tabernakel Itu diperlentukan untuk pelayanan kaum Lewi Di tengah-tengah sebelah suku Israel Saudara-saudara mereka Kenapa Kristen yang bukan dari Bani Israel justru melanjutkan perpuluhan? Apa dalilnya? Apa yang menjadi pijakannya? Sementara perpuluhan itu persembahan untuk Bani Lewi Kalau sekarang Bani Kopla juga terima perpuluhan Gimana sih? Kristen tidak menerapkan perpuluhan Kristen menerapkan persembahan sukarela Alah banyak cerita Persembahan sukarela Bilang aja malu karena udah tahu Bahwa perpuluhan itu Hanya dipersembahkan untuk suku Lewi Hayo Iya kan? Nah katanya dengan matinya Yesus di tiang saling Maka Hukum Taurat itu sudah digenapi Artinya Sunat dihilangkan Ya Makan babi yang diharamkan itu dibolehkan dan lain sebagainya Tapi kenapa perpuluhan masih dilanjutkan Katanya sudah digenapi Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Juma Kabarnya gimana Kang Juma? Saya mau minta maaf nih Kalau kemarin-kemarin saya ada kata-kata yang menyinggung hati Kang Juma Ada kata-kata salah Maafin saya ya Kang Juma Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Ya Saya pasti maafkan Saya tidak pernah mendendam Ya Apalagi setelah saya mendengarkan Saudara saya sudah mu'alab Sudah bersyahadat ya Terharu dong Sedih dong Iya kan? Maksudnya Sedih karena kemarin telah Marah Dan juga membentak Bahkan memaki-maki antum Ya kan? Nah sekarang Saudaraku sudah menjadi seorang mu'alab Saya berharap Saudara bisa istiqomah ya Nantilah kita bicara panjang lebar Bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi seorang mu'alab Pasti Saya yakin sih sebenarnya Pada saat pertama diskusi kemarin itu Saya yakin bahwa Orang ini bakal dapat hidayah Karena Anda telah menasihati saya Tidak soal duha Tidak Apa Tidak wudu dan seterusnya Itu Saya melihat bahwa Sebenarnya Anda meyakini bahwa Apa yang diacarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Itu adalah suatu kebenaran Ya Alhamdulillah Nanti ada sesi dimana kita dialog ya Kalau perlu Kita undang ke Zoom Untuk kita bincang-bincang Sekali lagi mohon maaf ya Saudaraku Susah Pak Kalau sudah merasa Keyakinan kita benar Lalu keyakinan orang lain salah Itu susah Kalau kita fair Kita objektif Untuk menggengarakan Setiap Keyakinan masing-masing Nah Orang-orang yang terbuka itu Mereka adalah orang-orang yang objektif Tidak subjektif Ini bukan masalah benar atau Salah Tapi ini masalah Kebenaran Ini masalah kebenaran Harus ditegakkan Sepahit apapun Kalau Islam itu salah Ya salah Demikian juga Kalau Kristen salah Ya salah Tidak karena saya Islam Saya kemudian membela Islam Atau karena saya Bukan Kristen Lantas saya menyalahkan Kristen Tidak Tapi kebenaran itu Harus ditegakkan Ini saya bacakan nih Lukas 11 ayat 42 Tetapi celakalah kamu Hai orang-orang parisi Coba Sebab kamu membayar perpuluhan Dari selasi Ingu dan segala jenis sayuran Tetapi kamu mengabaikan Keadilan Kasih Allah Dan kasih Allah Yang satu harus dilakukan Dan yang lainnya Jangan diabaikan Nah Apa yang dimaksud dengan Kasih kepada Allah Kasih kepada Allah itu adalah Mengikuti perintah-perintah Allah Tidak membuat Allah itu murka Nah sekarang Anda menjadi Kristen Menyembah Yesus Makan babi Tidak sunat Apakah itu kasih kepada Allah Tentu tidak Itu membuat Allah itu murka Ya Di dalam Ibrani 7 ayat 9 Maka dapatlah dikatakan bahwa Dengan perantaraan Abraham Dipungut juga perpuluhan dari Lewi Yang berhak menerima perpuluhan Coba Yang berhak menerima perpuluhan siapa Suku Lewi Bukan suku Batak Suku Jawa Suku Madura Suku Bugis Suku Makassar Bukan Tapi suku Lewi Artinya Hukum Taurat itu memang Diperuntukkan untuk Bani Israel saja Makanya Kudu wajib belajar Gitu ya Ya Sunat itu diperuntukkan Untuk seluruh manusia Keturunan Abraham Secara turun-temurun Itu perintah Allah Tetapi kenapa itu Yang dibatalkan Diberhentikan Sementara Perpuluhan yang hanya Untuk suku Lewi Itu yang dilanjutkan Ada apa ini Berarti Perputaran Kristen Itu Ya Muatannya adalah bisnis Karena disitu ada pulus Disitu ada perpuluhan Coba Coba kamu tunjukkan Ada tidak Ditunjuk Ditunjukkan kepada Suku-suku lain Tentang Pungutan perpuluhan Ada tidak Tunjukkan dalirnya Kalau ada Silakan Ya bang Bisa-bisa Nanti Kabarin saja ya bang Saya bisa Kalau ada waktu Baik Saudaraku Alhamdulillah Pak Saya ini orang Kristen Pak Saya tidak Mempersembahkan itu Persepuluhan Itu tidak Wajib Pak Itu sukarela Orang Pak Kalau saya Mempersembahkan Berapapun Gereja tidak Memaksa Pak Saudara Jangan Ngajarin saya Perpuluhan Atau Perpuluhan itu Sepersepuluh Itu Dalam Aplikasinya Itu Nyata Telah Diajarkan Gereja Kepada Jemaat Ya Walaupun Belum ada Kata sepakat Dari para Teolog Gembala Ketua Jemaat Pastor Bisop Dan Atau Mereka Yang berkepoten Di dalam Gereja Untuk Menentukan Tentang Standarisasi Perhitungan Baku Dari rumusan Perhitungan Perpuluhan Secara Nasional Atau Global Itu Ya Tetapi Itu sudah Menjadi Sebuah Kewajiban Di dalam Gereja Ya Meski Implementasi Perhitungannya Sangat Bervariasi Tergantung Pada Apa Yang sering Diajarkan Gereja Dan Pemahaman Pribadi-pribadi Tapi Anda Tidak Bisa Memungkiri Itu Anda Tidak Bisa Menutupi Itu Bahwa Bentuk Materi Uang Itu Adalah Merupakan Bagian Daripada Ibadah Gereja Jadi Saudara Jangan Mengajari Mengajari Saya Tentang Itu Ya Masih ada Lagi yang Spektakuler Luar biasa Ya Yang lebih Dulu Menyetor Perpuluhannya Sebelum Mendapat Upah Kerjanya Atau Hasil Atas Usahanya Mesti Mesti Banyak Yang Seperti Itu Ada Yang Menghitung Perpuluhan Dari Kredit Berjangkai Yang Baru Ada Yang Kemudian Dibuatkan Proposal Oleh Bank Ini Dan Itu Jadi Jangan Lajarin Saya Tentang Perpuluhan Ya Karena Saya Paham Tentang Apa Yang Menjadi Ladang Bisnis Di Dalam Agama Anda Ya Makanya Kita Tidak Lagi Bisa Menutupi Banyak Yang Viral Pemimpin Pemimpin Jemaat Itu Berlomba Naik Ke Atas Mimbar Bahkan Ada Yang Bertengkar Saling Merebut Mimbar Kenapa Ya Karena Pasti Mengejar Perpuluhan Tidak Ada Tidak Lain Dan Tidak Bukan Pasti Itu Makanya Banyak Orang Yang Sekarang Ngaku Sebagai Murtadin Supaya Dapat Banyak Pengikut Kalau Dapat Pengikut Semakin Banyak Pengikut Semakin Banyak Perpuluhan Maka Mereka Menghalalkan Segala Macam Cara Di Antaranya Mereka Ada Yang Ngaku Murtadin Ada Yang Ngaku Paham Al-Quran Sehingga Segala Cara Dihalalkan Untuk Menghujat Al-Quran Padahal Dia Tidak Apa Dia Sama Sekali Tidak Paham Al-Quran Tapi Kristen Yang Hanya Umat Terjemahan Begitu Dia Yang Mengaku Murtadin Ini Baca Sedikit Daripada Tulisan Al-Quran Dengan Huruf Latin Wah Mereka Mangguk-mangguk Semua Akhirnya Lancar Perpuluhannya Jadi Kalian Dibodohi Gitu Kalau Orang Yang Menjadi Mu'alab Mana Ada Yang Kejar Uang Seperti Itu Tidak Ada Di Dalam Islam Begitu Mu'alab Ada Istilah Perpuluhan Tidak Ada Hanya Ada Di Dalam Kristen Makanya Saya Katakan Untuk Menyadarkan Kalian Perpuluhan Itu Hanya Diperuntukkan Kepada Suku Lewi Suku Bukan Kepada Yang Lain Ya Kalau Anda Mau Bersedekah Ya Bersedekah Anda Mau Berimpak Ya Berimpak Tetapi Jangan Pakai Sistem Perpuluhan Karena Itu Adalah Ajaran Bani Israel Kalau Anda Ingin Melanggangkan Perpuluhan Selayaknya Sunnat Kulub Itu Harus Begitu Caranya Jadi Anda Jangan Ngajarin Saya Kalau Tentang Perpuluhan Ya Karena Saya Lebih Paham Daripada Anda Saya Tegaskan Kepada Anda Gereja Yang Meminta Persepuluhan Itu Adalah Gereja Yang Tidak Benar Saya Sepakat Dengan Anda Kenapa Saya Sepakat Dengan Anda Karena Tidak Ada Korelasi Antara Lewi Dalam Tabernakel Dengan Pelayanan Lima Jawatan Di Dalam Gereja Itu Harus Kita Pahami Dengan Baik Nah Kemudian Lima Jawatan Ini Itu Tidak Adil Tidak Adil Kenapa Karena Antara Lewi Ya Dalam Tabernakel Dibandingkan Pelayanan Lima Jawatan Dalam Gereja Itu Tidak Ada Korelasinya Sama Sekali Kedua Apakah Gereja Dan Tabernakel Identik Dalam Menerapkan Perpuluhan Kan Tidak Iya kan Kalau Perpuluhan Di dalam Gereja Tentu Untuk Kepentingan Individu Daripada Si pendeta Atau Si pastor Nah Yang perlu Dipahami Di sini Oleh teman-teman Kristen Mengapa Hanya Satu Jawatan Satu Jabatan Dalam Gereja Saja Yang Berhak Menerima Perpuluhan Dan Empat Jabatan Lainnya Tidak Mana Landasannya Di dalam Perjanjian Baru Nah Ini Perlu Diperhatikan Oleh Teman-teman Kristen Kalau Dalam Perjanjian Baru Lewi pun Suku Lewi Maksud saya Harus Menyisahkan Satu Persepuluhan Dari Perpuluhan Yang diterima Untuk Para Imam Nah Saudara-saudara Kristen Itu Siapa Yang Telah Dilantik Atau Melantiknya Sebagai Imam Oleh Tuhan Yesus Untuk Memperlengkapi Pelayanan Dalam Gereja Dan Berhak Menerima Satu Perpuluhan Dari Lewi Coba Ini Adalah PR Yang Sangat-sangat Menantang Untuk Dituntaskan Oleh Para Teman-teman Kristen Perjuangkan Hal-hal Yang Telah Rusak Di dalam Ajaran Agama Kalian Untuk Diperbaiki Kembali Karena Hukum Kekal Daripada Sunat Itu Berlaku Sampai Kapanpun Sementara Perpuluhan Hanya Berlaku Bagi Suku Lewi Kenapa Justru Perpuluhan Yang Anda Gomor Gambirkan Padahal Tidak ada Landasan Pijakannya Di dalam Perjanjian Baru Katanya Perjanjian Lama Itu Sudah Digenapi Sehingga Apapun Bisa Kalian Lakukan Dengan Matinya Yesus Maka Kita Dibebaskan Dari Kepenghambaan Dari Aturan Hukum Taurat Itu Tertulis Dalam Galatia 5 Ayat 1 Belum Lagi Ayat 2 Jika Kamu Menyunatkan Dirimu Maka Yesus Kristus Tidak Berguna Bagimu Padahal Sunat Itu Adalah Perjanjian Kekal Allah Kepada Bani Israel Coba Bayangkan Nah Kalau Anda Mengatakan Kami Bukan Bani Israel Itu Kan Budayanya Orang Yahudi Nah Sekarang Perpuluhan Itu Budaya Siapa Bukankah Itu Hanya Dihususkan Kepada Suku Lewi Saja Bahkan Suku Lewi Pun Diwajibkan Untuk Membayar Perpuluhan Sementara Dia Yang Berhak Menerima Perpuluhan Itu Tidak Ada Suku Suku Lain Di Sebelah Suku Itu Yang Pernah Menerima Perpuluhan Tapi Kristen Bukan Siapa Siapa Kok Masih Melanggengkan Aturan Perpuluhan Itu Ini PR Buat Teman Teman Kristen Ya Kalau Anda Tadi Mengatakan Gereja Yang Memungut Perpuluhan Itu Adalah Gereja Sesat Terima Kasih Anda Sudah Jujur Anda Itu Bukan Menyadarkan Kalau Anda Menyadarkan Kita Diskusi Bukan Mencomot Ayat Lalu Lempar Tabur Ya Sebenarnya Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Hanya Terkhusus Kepada Anda Tapi Kepada Semua Orang Kristen Bahwa Perpuluhan Itu Adalah Diperuntukkan Hanya Untuk Suku Lewi Kalau Di Indonesia Ini Tidak Ada Suku Lewi Jangan Bayar Perpuluhan Anda Hanya Buang Buang Uang Mending Anda Bersedekah Kasih Ke Yatim Piatu Atau Berikan Kepada Pakir Miskin Daripada Anda Memperkaya Orang Yang Tidak Seharusnya Menderima Perpuluhan Dari Anda Dan Memang Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Perpuluhan Itu Hanya Untuk Bani Israel Jangan Gaya-gayaan Sosok Gaya-gayaan Mengikuti Aturan Perpuluhan Karena Itu Berbicara Mengenai Uang Sementara Aturan Lainnya Anda Tinggalkan Kan Gitu Ya Ini Yang Perlu Disadari Oleh Teman Kristen Lainnya Termasuk Anda Kalau Anda Ingin Berdiskusi Ayo Silahkan Angkat Tema Silahkan Anda Pilih Tema Apa Saja Dari Yang Anda Kuasai Insya Allah Kita Disini Akan Melayani Anda Silahkan Betul Di dalam Alkitab Itu Dikatakan Orang-orang Yang Mencari Kepenting Nya Sendiri Mereka Adalah Pengajar Palsu Oke Nah Sekarang Pengajar Pengajar Yang Mengajarkan Anda Menyembah Yesus Itu Pengajar Palsu Atau Bukan Saya Setuju Dengan Kang Jumah Saya Juga Adalah Orang-orang Yang Membenci Orang-orang Yang Mengobjekkan Perpuluhan Lewi Untuk Dikutbalkan Di Dalam Gerizia Mereka Lalu Bagaimana Dengan Orang Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Anak Maria Apakah Anda Tidak Membenci Mereka Sementara Yang Mereka Ajarkan Itu Tidak Pernah Diajarkan Tidak Ada Yang Mengajarkan Untuk Menyembah Anak Maria Tetapi Melalui Membaca Alkitab Secara Menyeluruh Saya Dapat Mengenal Bahwa Allah Yang Esa Itu Mau Menjadi Manusia Tinggal Bersama-sama Dengan Manusia Itulah Yang Saya Percayai Loh Yang Anda Maksud Alkitab Itu Yang Mana Bukankah Yesus Itu Adalah Satu-satunya Sumber Daripada Penulisan Daripada Murid-muridnya Nah Kalau Yesus Itu Adalah Sumber Berarti Yesus Yang Mengajarkan Untuk Menyembah Kalau Kemudian Anda Mengatakan Di Gospel Anda Ada Yang Mengajarkan Menyembah Yesus Itu Dia Dapat Sumber Dari Mana Coba Yesus Menerangkan Dalam Kitab Anda Segala Firman Yang Engkau Berikan Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Firman Yang Berkaitan Dengan Penyembahan Terhadap Dirinya Itu Yesus Sampaikan Dengan Dalil Apa Dia Sampaikan Kepada Siapa Apa Bunyi Dalilnya Kok Bisa Anda Menuhankan Dia Sementara Yesus Mengatakan Hidup Kekal Itu Saya Sampai Bosan Membacakan Ayat Ini Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Engkau Bukan Aku Aku Ini Hanya Utusan Coba Terus Yang Anda Jadikan Sebagai Dalil Pembenaran Untuk Menyembah Yesus Itu Yang Mana Jangan Anda Beralasan Baca Satu Perikop Atau Baca Dari Kejadian Sampai Kitab Wahyu Saya Sudah Tamat Itu Sekarang Pertanyaan Ini Muncul Justru Karena Saya Sudah Mempelajari Kitab Anda Dalil Mana Kitab Mana Tulisan Siapa Karya Siapa Orang Mana Yang Mengajarkan Anda Menyembah Yesus Sementara Yesus Siang Malam Mengajarkan Pengikutnya Untuk Menyembah Hanya Kepada Allah Coba Anda Terangkan Mana Dalil Dan Siapa Yang Berkata Siapa Yang Mengajarkan Anda Menyembah Yesus Silahkan Baca Konteknya Secara Menyeluruh Ayat Ini Adalah Tuhan Yesus Mencelah Orang-orang Yahudi Yang Memelihara Adat Istiadatnya Tetapi Mengabaikan Perintah Allah Nah Sekarang Begini Aja Coba Anda Tunjukkan Mana Perintah Allah Kepada Manusia Untuk Menyembah Kepada Yesus Ada Tidak Dasar Pijakannya Ada Tidak Karena Orang Beragama Berlandaskan Terhadap Kitab Secinya Nah Sekarang Anda Mendudukkan Pemahaman Terpenting Dalam Kehidupan Kebergaman Anda Adalah Mendudukkan Yesus Sebagai Sembahan Mendudukkan Yesus Sebagai Tuhan Seakan-akan Tuhan Yang telah Mengutus Yesus Itu Memerintahkan Nah Kalau demikian Maka Tunjukkan Dalilnya Tapi Kalau Tidak Berarti Benar Apa Yang Dituliskan Di dalam Kitab Itu Matius 15 Ayat 9 Percuma Mereka Beribadah Kepada Aku Kata Yesus Sedangkan Ajaran Yang mereka Ajarkan Adalah Perintah Manusia Nah Sekarang Atas Perintah Siapa Anda Menyembah Yesus Manusia Atau Tuhan Kalau Tuhan Tunjuk Dalilnya Silakan Alkitab Yang saya Maksud Adalah Alkitab Yang 66 Kitab Yang Dipegang Oleh Orang Orang Kristen Oke Sekarang Tunjukkan Dimana Di 66 Kitab Itu Yang Mengajarkan Dimana Yesus Sebagai Sumber Daripada Pengajaran Telah Mengajarkan Untuk Menyembah Dirinya Karena Yesus Dalam Matius 15 Ayat 9 Seperti Yang Dituliskan Tadi Dicopaskan Oleh Adinda Jamalia Itu Jelas Diterangkan Yesus Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Percuma Mereka Beribadah Kepadaku Sementara Yang Mereka Lakukan Adalah Perintah Manusia Nah Sekarang Anda Beribadah Menyembah Yesus Itu Atas Perintah Manusia Atau Perintah Tuhan Kalau Perintah Tuhan Tunjuk Dalilnya Kalau Perintah Manusia Berarti Percuma Anda Beribadah Kepada Yesus Nah Kalau Sudah Yesus Yang Mengatakan Percuma Tinggalkan Tinggalkan Jangan Anda Memperbodoh Diri Dengan Tetap Beribadah Kepada Yesus Berlandaskan Atas Perintah Manusia Karena Yesus Sendiri Mengatakan Percuma Mereka Beribadah Kepada Aku Sementara Yang Mereka Lakukan Adalah Perintah Manusia Ayo Anda Bisa Bicara Baik-baikan Anda Bisa Diskusi Baik-baikan Saya Berharap Begitu Supaya Anda Bisa Terselamatkan Dari Kesesatan Yang Anda Tidak Sedari Silahkan Bapak Mubah Siyohana 17 Saya 3 Jika Bapak Terbuka Ayo Kita Telepon Gak Usah Telepon Gak Disini Biar Disaksikan Oleh Banyak Orang Bukankah Ajaran Mu Itu Harus Ada Saksi Harus Ada Saksi Baru Dianggap Sebagai Sebuah Kebenaran Gak Usah Ditelepon Saya Saya Sebagai Penginjil Jalanan Memang Lebih Suka Di Grup Untuk Supaya Apa Bukan Cuman Satu Dua Orang Saja Dari Situ Ya Saya Terserah Anda Mau Bahas Yang Manapun Terserah Yang Pada Intinya Kedudukan Anda Adalah Sebagai Orang Yang Menghambakan Diri Kepada Anak Maria Itu Dasar Pijakannya Apa Anda Mengatakan Dari Alkitab 66 Kitab Silahkan Tunjukkan Di mana Di Ayat Mana Karangan Siapa Berapa Ayat Berapa Yang Menunjukkan Arahannya Untuk Supaya Anda Menyembah Kepada Yesus Bandingkan Dengan Ajaran Yesus Kemudian Adakah Dia Mengajarkan Demikian Sampai Sampai Yesus Mengatakan Di dalam Matius 15 Ayat 9 Itu Percuma Mereka Beribadah Kepada Aku Sementara Mereka Melakukan Apa Sementara Yang Mereka Lakukan Itu Adalah Perintah Manusia Kena Tidak Sama Anda Ini Saya Bisa Saja Menunjukkan Dari Seluruh Alkitab Perjanjian Lama Baik Maupun Perjanjian Baru Tetapi Yang Menjadi Pertanyaannya Apakah Bapak Terbuka Terhadap Alkitab Apakah Jika Saya Menunjukkan Kebenaran Melalui Dalil Bapak Akan Percaya Kalau Kebenaran Itu Mutlak Absolut Pasti Saya Percaya Karena Kenapa Al-Quran Mengajarkan Kami Untuk Percaya Bahwa Allah Telah Mengwahyukan Kitab-kitab Sebelum Al-Quran Ya Itu Itu Adalah Standarisasi Dalam Iman Saya Sebagai Seorang Muslim Saya Harus Percaya Dalil-dalil Ayat Susi Al-Quran Yang Menerangkan Tentang Bagaimana Kemudian Digambarkan Orang-orang Kafir Yang Membuat Kitab Sendiri Dan Mengatakan Itu Dari Allah Padahal Itu Bukan Dari Allah Nah Sekarang Sekarang Ketika Anda Ingin Membuktikan Sebuah Dalil Dalam Kitab Anda Yang Adalah Bible Yang Adalah Gospel Yang Kemudian Anda Baluri Dengan Kata-kata Alkitab Supaya Dianggap Sebagai Kebenaran Ya Silahkan Tunjuk Dalilnya Di Mana Di Perjanjian Lama Atau Di Perjanjian Baru Yang Menginstruksikan Menyembah Kepada Anak Maria Seperti Apa Yang Anda Lakukan Ingat Perpuluhan Anda Sudah Akui Itu Adalah Salah Saya Berharap Penyembahan Terhadap Manusia Juga Anda Nantinya Akan Mengakui Salah Silahkan